Intro Ini mungkin bintang tamu yang banyak kesamaannya dengan saya Sama-sama kuliah di ITB Tapi terus kemudian setelah lulus Nggak menekuni apa yang dilakukan waktu kuliah dulu Intro Bapak saya ibu saya tuh sangat malah saya pikir Ini mereka tuh kok nggak pernah ngedesain anaknya untuk kemana gitu loh Bener-bener nih Bener-bener nggak ada Dulu waktu kecil, nggak ngerti balet kan Yang tahu tuh kungfu Dulu apa tuh, oh condor hero ya pak Itu ya berseri-seri ya kan Ini apa, Sintiau Engho Sama Sintiau Yap Dulunya saya agak males gitu ya kan Itu pasti yang cewek-cewek banget deh gitu ya kan Aduh udah males banget gitu Itu pertama kali malah males banget Males banget Itu gimana ceritanya Terdampar juga sebenernya Gimana ceritanya Terdampar, jadi maksudnya hidup saya ini dari terdampar dan terdampar gitu loh sebenernya Jadi ya kan saya mau kungfu jadi balet Terus saya sebenernya pengen itu arsitektur gitu Terus kenapa nggak? Terdampar gitu tadi Passion Passion itu kan timbul dari apa yang kita dikasih ya Kita punya bibit masing-masing gitu Kita suka gambar Mungkin saya juga dulu ada sedikit kebisaan nari Makanya saya tertarik Ini maksudnya nggak menolak juga saya untuk ke kungfu Berarti sebenernya ada itu Cuma belum muncul aja Nah triggernya ya saya ikut melihat Jadi maksud saya Jangan hanya passion gitu ya Passion mesti diuji juga gitu Karena yang uji kan waktu ya Di tengah-tengah nanti banyak tekanan Apakah benar kamu passionnya itu Nanti ngesel Atau ternyata ngikut hype aja Iya bener Jadi maksudnya Selesaikan gitu Sekarang kamu Tapi memilih ya Tetap harus memilih Sekarang saya pasti nggak pernah salah di dunia Selalu pernah salah pilihan Kayak saya juga gitu Saya milih arsitektur Saya pikir saya akan disitu Yang kedua geosistika Ataunya dibalikin ke sini Tapi kalau misalnya saya pilihannya biologi Mungkin saya dibalikin ke biologi Atau apa Saya juga nggak tau kan Tapi maksud saya Apapun juga Kamu harus memilih Dan kalau kamu sudah memilih Terus kamu disitu Keterima dimanapun juga Selesaikan Selesaikan gitu loh Harus selesai Kalau kamu ngerasa nggak bisa Apa nggak menikmati Berjuang gitu loh Berjuang selesaikan Kamu pasti dapat sesuatu dari itu Mindsetnya mesti dirubah Kita baca dari banyak hal gitu loh Saya dulu merasa Saya nggak punya Sebuah Keyakinan Atau keteguhan hati Pokoknya gue mau jadi ini Gue harus ngikutin jalannya itu Iya Jadi saya pikir dulu Yaudah kita let's see Let's Apa kita lakukan apa yang kita bisa Lakukan Yang di depan mata ada apa Dikerjain Tapi di belakang kepala Ada yang kita inginkan Lalu kita lihat aja nih Apa yang akan terjadi ke depan Oke Jadi saya bukan yang punya Cita-cita kuat dari awal Untuk pengen jadi ini Nah jadi penulis pun Saya pikir Saya mulai dari suka nulis Di buku harian ya Di dairi Lalu kemudian Ternyata ketika saya lihat balik Saya tuh juga punya Punya sebuah Apa ya istilahnya Fascinated Dengan dunia media Jadi waktu saya umur Jurnalisme maksudnya Sebenernya bukan jurnalisme secara khusus Tapi lebih ke media secara umum Berarti komunikasi dong Betul Oke Jadi saya waktu kecil Saya pernah Dulu saya merasa Saya pikir Apa yang ada di koran Itu mungkin Itu buatan orang aja Saya nggak kepikir bahwa itu tuh Betul-betul informasinya harus benar gitu ya Oke Ya ya itu tulisan asal aja lah ya Jadi waktu itu saya buat Koran versi saya sendiri Dengan rubrik-rubrik yang ada di dalamnya Saya potong-potong dari koran yang ada Tapi terus saya buat-buat aja judulnya Seenak saya Yang saya mau gitu Oh itu waktu itu umur berapa? Umur 6 tahun itu Umur 6 tahun Udah ketertarikan ke pemberitaan Seperti itu Jadi Menurut saya apa ya Ya lucu aja Bahwa itu tuh Ada sesuatu yang kita bisa buat Lalu orang lain bisa Bisa baca gitu ya Dan Kita punya kebebasan untuk Membuatnya Se-fantastis mungkin gitu Storytelling juga Storytelling juga Tapi waktu itu Yang saya nggak tahu adalah Bahwa sebenarnya Media itu kan punya Kaedah jurnalistik Konformasinya harus benar Dan sebagainya Jadi kalau saya gambarkan Kita ini lagi dalam Tikungan sejarah sebenarnya Oke Dan kita masih early Dalam arti Disrupsi dari Teknologi digital ini tuh Kan dalam peradaban manusia ini Baru sekarang terjadi Kita punya kemampuan untuk publish Kita bisa bicara seperti ini tuh Betul Sepanjang sejarah umat manusia tuh Nggak pernah kita seperti ini Betul Dan Dan kita belum tahu nih Efeknya tadi Apakah kita akan menuju kehancuran Atau kita akan jadi lebih baik Sebenarnya 2006 itu Saya sudah terkena wangsit Bahwa jualan hidupmu Adalah bahasa Siapa? Nggak tahu Waktu itu saya tiba-tiba Dari tadinya orang yang sama sekali Tidak peduli dengan masalah bahasa Males ngomong di depan publik Males bikin tulisan Tiba-tiba saya bertemu dengan Wikipedia Oke Wikipedia bahasa Indonesia Entah bagaimana Situs itu menarik buat saya Jadilah Waktu itu saya menghabiskan waktu Sehari kurang lebih 8 sampai 10 jam Ngapain? Menulis Menulis Menulis? Di Wikipedia Jadi waktu itu magabut Makan gaji buta Datang ke kantor Pura-pura kerja Menurut staff Eh kamu kerjain ini Kerjain ini Browsing Saya ngetik Wikipedia Bukan ngambur Iya 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 Cuma Itulah yang kemudian Menyadarkan saya Bahwa Kemampuan menulis saya Dalam bahasa Indonesia Itu jelek sekali Kemudian Ketika Seseorang itu Ingin belajar bahasa Pertanyaan berikutnya Adalah mau sejauh apa Karena Dia mau menggeluti Apapun Itu bisa Betul Tidak ada aspek kehidupan manusia Yang tidak melibatkan bahasa Menurut saya Saya kan kuliah di biologi Waktu itu Tahun kedua Saya ngerasa Kayaknya ini bukan Bidang saya Kenapa Susah ya Enggak Hafalan pertama Terus begitu Saya ngerasa struggling aja Jujur saya kuliah satu itu Saya ngerasa Berat buat saya Sebenarnya Terus begitu Tapi saya lebih Tertarik sama ekonomi Harusnya jadi banker Terus kuliahnya Akhirnya saya minta ke bapak saya Boleh enggak Kalau saya Pindah Saya mau coba Lagi tes Dikasih? Ekonomi Sepanjang Pelajaran berharga Pelajaran hidup Kalau jalan di sana Ngeliat Buy to let Oh Dibeli untuk Disewain Jadi saya mikir Di Indonesia Konsep ini Tidak ada Akhirnya Karena punya dream Dengan punya rumah sewaan Tapi juga Gimana caranya Untuk punya Dengan uang Yang kita miliki Akhirnya Saya ketemulah Dengan agent Waktu itu Terus saya nanya Salah satu apartemen Di Jakarta Di Jakarta Karena kita harus tertip Saya tahu Bisnis itu kan Bukan masalah Mau sebesar apa Mau sekecil apa Tapi Kita harus Tertip Disiplin Terus Harus hidup Tetap sederhana Nah inilah Mulailah kita bicara Pilihan Saya harus Ujian akhir Kita tahu sama-sama Ujian akhir Di ITB itu Untuk izin Pada waktu itu Saya gak tahu sekarang Perkembangannya gimana Untuk izin itu Diizinkan Tapi silahkan Ikut Tahun depan Jadi bukan Diizinkan Ditunda sebulan Tapi ditundanya Tahun depan Satu semester Dengan resiko yang Tidak lulus Berarti kita DO Pada detik itu Saya memilih Untuk Tetap di kampus Itu pilihan saya Dan saya bertanggung jawab Sama pilihan itu Walaupun tidak sesuai Dengan passion saya Pada waktu itu Saya masuk ke ITB Itu Menggunakan berbagai macam jalur Oke To be honest ya UMPTN Tes Masuk passing grade ya Pasti masuk passing grade Tapi Ayah saya juga Dosen disana Saya menggunakan Rekomendasi KONI Oke Karena melalui Dibilang jarur atlet Tapi setelah Saya masuk ITB Ternyata Tidak ada Kurikulum khusus Untuk atlet Betul Itu tidak ada Walaupun ada Mata kuliah olahraga Walaupun di ITB itu Kurang lebih mungkin Untuk universitas lain Universitas keolahragaan Yang memberikan Mata kuliah Olahraga umum Dan mata kuliah Olahraga khusus Itu cuma ITB Yang setau saya Ternyata tidak Mendesain Kurikulum khusus Jadi begitu Saya masuk ITB Agak Terus kita latihan Gimana ya Walaupun ayah saya Seorang dosen disana Ayah saya bilang Ya lu latihan Kamu latihan Ya Sekolah juga harus encer Kalau salah satu Tidak encer Ya salah satu Harus mundur Kalau saya itu Sebetulnya memang Ayah saya itu Pecinta olahraga Oke Ayah saya pecinta olahraga Ibu saya pecinta olahraga Tapi tidak ada Terah atlet Di antara mereka Berdua Tapi ayah saya Pada waktu Saya kecil Ini filosofis ya Mengharuskan saya Berolahraga Punya olahraga Kamu harus Bahasanya dia Kamu harus punya sport Yang mana Saya harus ikuti Pertanyaan si Arlan Waktu kecil ini Jawabannya itu Filosofis Kamu harus Bisa bela diri Silahkan Ambil bela diri Apapun Tapi harus bisa bela diri Kenapa Harus bela diri Karena Dia bilang Dengan bela diri Kamu bisa Membela diri kamu Melindungi diri kamu Dan melindungi Keluarga kamu Ini filosofinya Bahwa kita Dalam hidup Kita itu Yang kita lindungi Pertama adalah Diri kita Dan keluarga kita Menentukan pilihan Antara Realitas Versus Passion Itu berat Pada detik itu Apalagi seorang anak Berusia 18 tahun Harus Lagi ngerasa Jago-jagonya Lagi kuat-kuatnya Karena kalau udah ikut ke jurnas Abis itu kita bisa tim nasional Dan seterusnya Dan seterusnya Dan pada waktu Tapi sebetulnya Secara tidak sadar Pada waktu Tahun 94 Saya masuk ITB Disitulah saya Sudah setengah Jalan Meninggalkan Karir Olahraga saya Buat saya Pilihan apabila Kena ke passion Itu suatu hal yang berat Sampai jumpa